Intro Penyelenggaraan unik pernikahan di Indonesia ini anti mainstream banget Pernikahan menjadi momen sakral yang dinantikan banyak orang Terutama bagi pasangan yang sudah lama menjalin asmara Momen pernikahan diharapkan terjadi sekali dalam seumur hidup Oleh karena itu, gak heran kalau banyak orang yang rela merokok kocek dalam Untuk menggelar pesta pernikahan berkesan Dalam menggelar pernikahan, dibutuhkan berbagai persiapan matang Gak cuma persiapan fisik, mental, dan materi juga diperlukan Berbagai hal yang harus disiapkan, misalnya undangan, catering, rias pengantin, hingga gedung resepsi Persiapan-persiapan inilah yang membuatmu harus merokok kocek dalam Biaya pernikahan yang besar sebenarnya bisa disiasati Misalnya saja dengan menggelar resepsi secara sederhana Dengan dihadiri keluarga dan kerabat dekat saja Selain bisa menghemat pengeluaran, pernikahan yang sederhana juga bakal membuat suasana lebih intim Ngomong-ngomong soal resepsi pernikahan, ada juga nih yang menggelarnya dengan konsep anti-mainstream Takin gak biasanya, resepsi pernikahan ini mengundang senyum yang melihatnya Berikut beberapa momen resepsi pernikahan, cuma ada di Indonesia yang kontak habis Yang pertama, apakah ini namanya pernikahan press group? Yang Kedua, kalau kayak gini, tamu undangannya tutup di mana ya? Yang 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 ketiga, cuma ada di Indonesia, kayaknya nikahan di restoran cepat sedih Yang Yang keempat, mungkin yang nikah pegawai pom bensin Yang Yang kelima, resepsi pernikahan di atas truk Yang Enam, penulisan kata mohon doa restu yang terbalik Yang Yang ketujuh, gak ada mobil pengantin, ternyata bisa diganti dengan yang lain Gimana menurutmu? Yang Yang Kedelapan, gimana perasaanmu kalau kondangan di resepsi pernikahan ini yang selalu dilintasi kereta api Yang Yang 9. Pengantin pria datang ke resepsi dengan mengendarai truk mainan 10. Bukan cuma pedang pora, di Indonesia juga ada pancing pora Demikianlah beberapa momen resepsi pernikahan yang cuma ada di Indonesia Komentarnya Terima kasih